Hai apa pencet kanan darahnya Allah Akbar agak lucu juga katanya hijrah tapi akhirnya kata akhirnya kata dia dibilang an ing definisi hijrah sepertinya perlu dipelajari lagi Pak D oke kamu lebih bagus dong lebih pintar berarti dan sudah lebih oke lagi untuk definisi hijrah dibandingkan entok kan cuman kita juga punya argumen ataupun cara mazhab ataupun cara berpikir masing-masing karena mazhab di Indonesia ada safi'i hanapi maliki ambali dan masih banyak lagi aliran-aliran ini ya maksudnya agama untuk memperdalam mana sebenarnya Tuhan dan keesaan yang tahu sebenarnya kan begitu ya ikhbal Allahu Akbar kok kau nah cuma gini ya ini bahaya nih bahasa abang nanti jadi orang yang mau hijrah ini ketakutan nih seolah-olah kok sudah hijrah harus jadi malaikat harus menjadi menjadi nabi menjadi seperti bapak kamu seperti mamak kamu dan seperti diri kamu nggak bisa Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbagai bentuk dan berbagai warna dan berbagai hidayah berbagai tingkat level kenuran ya ya tingkat hidayah juga berbeda-beda gitu jadi nggak bisa disamain jadi orang nanti takut Bang kalau mau jadi hidayah mau apa mau hijrah jadi seolah-olah kok hijrah itu perfecto gitu nggak bisa hijrah itu adalah dalam definisi entok ya untuk saat ini aku nggak bahas itu dari jaman rasulullah tidak karena aku nggak alih nggak alih agama bagi entok hijrah itu adalah merubah dari sesuatu yang betul-betul buruk menjadi tidak buruk lagi dan berlahan-lahan keburukan-keburukan dari satu sampai dengan ke-100 itu bisa dibuang jadi bukan berarti kita hijrah keburukan kita misalnya satu sampai 100 langsung jadi cantik semuanya nggak bisa lah ya kan mau kata dari narkocoy jadi nggak narkocoy ya dari nggak berjilbab jadi berjilbab dari maksudnya dunia malam jadi nggak dunia malam ya kan dari dunia yang kegelamoran penuh dengan keharaman pelan-pelan dari sepuluh keharamannya dibuang lima itu hijrah gitu bukan jadi grebek gitu jadi ah nggak bisa marah nggak bisa emosi nggak bisa eh namanya manusia ya bukan definisinya ustajah ataupun ustad ataupun eh apalah ya yang suci kali sehingga tidak bisa marah tidak bisa memaki nggak lah nggak seperti itu definisi hijrah hijrah itu adalah berubah dari hitam menjadi lebih baik lebih baik lebih baik bahkan bisa menjadi terang pada akhirnya dalam konteks sikit-sikit yang diukikis nggak nggak ada itu Al-Quran aja diturunkan itu 30 juz ya itu malam ini malam ini itu satu-satu ayat ya ada berapa ayat gitu intinya berangsur-angsur itu untuk Rasulullah lah apalagi kita jadi kalau udah hijrah wih harus tutup semua ya sampai jadi kura-kura ninja kalau yang pere ya kan kalau yang lekong harus berkopi harus berbaju koko berjenggol bertongkat bersorban ya ngomongpun harus segala macem nggak lah semuanya itu bisa dikurangi pelan-pelan tapi jadi diri sendiri itu juga harus letap gitu jangan mentang-mentang sudah hijrah tiba-tiba aku harus mengambil sikap dan tingkah laku seolah-olah jadi Ustaz Somat ya ataupun jadi siapa lagi penuh dengan kelemah-lebutan ngomong itu banyak kayak gitu jadi nggak lah tidak hijrah itu harus tetap menjadi diri kita tapi mana yang buruk bisa bisa mungkin kita satu hari bisa sebutin Anjong itu ataupun B1 itu 20 kali ya dengan hijrah itu bisa menjadi sepuluh kali lama-lama-lama-lama pada akhirnya habis bukan jadi tiba-tiba gerebek jadi bang menasihatin orang juga itu termasuk amal jariah tapi saat kamu menjadi lebih baik daripada orang yang kamu nasihatin kamu merasa kayaknya nih hijrah kok nggak seperti yang itu hijrahnya berarti kamu merasa lebih baik daripada orang lain itu adalah ujuk ya karena Allah itu memberikan hijrah sama orang juga berbeda-beda karena kamu nggak tahu kan kamu yakin misalnya kamu sekarang sudah menjadi alim ulama banget ya es sinaga gitu udah betul-betul jadi alim ulama loh jadi pendeta ya apalagi jadi pastor mungkin kalau kamu memang bukan noni bukan ini ya bukan muslim gitu jadi kamu tiba-tiba nih anak kamu ya ataupun diri kamu teraniaya gitu betul-betul ini kayaknya harus ditumbuh dimana jadi kamu aja ya kasihi aja cintai aja jangan diapa-apain gitu mulia banget jangan tak kabur nanti ada saatnya kamu harus meluapkan emosi kamu jangan kan aninya dibilang ya kan mungkin kamu juga akan membumbam ya dengan senjata saat kamu memang harus melakukan itu ya jadi tidak masalah rasulullah juga sangat sangat mulia dan teramat mulia dan nabi akhir zaman tapi ada saatnya rasulullah itu harus memanah dan berperang besar untuk membumbam orang-orang kafir yang menghalangi siar agama gitu jadi tapi ada nggak rasulullah itu sama sekali membiarkan ada ada nggak rasulullah itu sama sekali juga memberikan hormat sama yang kafir ada jadi pintar-pintar untuk menjadi muslim yang baik dan satu lagi mana tahu kamu bukan muslim jangan pernah jangan pernah ini ya maksudnya mengatur cara orang untuk hijrah mungkin kamu juga tidak pahamkan karena kamu nggak nggak se-akidah tapi seandainya pun kamu pun se-akidah kamu juga harus banyak belajar karena mazhab orang juga berbeda-beda kita tidak bisa bilang ih haji kok merokok ya mungkin ada mazhabnya kan gitu haji ini lo nggak merokok mungkin ada juga mazhabnya gitu jadi nggak selamanya pak haji itu harus tidak merokok banyak yang masih merokok ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati